Intro Berawal dari hobi menembak menggunakan senapan angin serta pengalaman sebagai tukang kayu. Salah satu warga desa gundang kecamatan Tugu Kabupaten Tergale ini kini mampu membuat poper senapan angin. Untuk proses pembuatan poper senapan angin ini, pertama kali yang dilakukan oleh Hashim Ashari adalah memilih kayu yang tepat, yakni menyesuaikan jenis poper. Setelah ditemukan jenis dan ukuran kayu yang tepat, bahan kayu ini dibuat pola sesuai jenis poper senapan. Kemudian kayu ini dipotong sesuai pola, dibentuk sedemikian rupa hingga terbentuk poper senapan. Kesulitan membuat poper senapan angin ini adalah pembuatan tempat jalur tabung senapan sekaligus penopang laras. Sebab dibutuhkan ketelatenan serta kejelian untuk membuat lubang jalur agar benar-benar lurus sehingga memperoleh akurasi yang tepat. Peminat poper senapan buatan Hashim Ashari tidak hanya berasal berbagai daerah di Pulau Jawa, namun juga banyak yang berasal dari luar pulau, yakni Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Pemasaran alhamdulillah sangat lancar, kalau kendala tentunya mesti dari segi pemodalan dari semua usaha tersebut. Namun kedemikian kalau misalnya modal kita itu mau pinjam, tentu harus ukurannya juga harus tahu. Untuk kesulitan membuat senapan ini apa saja? Untuk kesulitan membuat senapan khususnya untuk meraget konstruksinya, itu dari semua peralatan sudah lengkap. Cuman di sini yang susah untuk dikerjakan oleh orang lain itu hanya pembuatan poper atau garannya itu. Ada pun yang menjadi kendala bagi industri kecil pembuatan poper senapan angin di Tenggala ini adalah permodalan. Diharapkan pemerintah memperhatikan usaha industri kreatif ini agar lebih berkembang dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Tenggala, Simon Bagus, Hamam Deva, melaporkan.